Kejayaan, Kehancuran Kerajaan Kalinyamat Ratu Kalinyamat kembali naik tahta setelah kematian Arya Penangsang tahun 1549. Kemudian, Kalinyamat, Demak, dan Jipang menjadi bawahan pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Meskipun demikian, Hadiwijaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat. Sebagai tokoh senior yang dihormati, bahkan Hadiwijaya tidak berniat membawahi Kalinyamat. Begitu juga dengan Ratu Kalinyamat yang tidak memandang pajang sebagai halangan. Tercatat pedagang-pedagang Aceh, Melaka, Banten, Demak, Semarang, Tegal, Bali. Makassar, Banjarmasin, Tuban, dan Gresik turut meramaikan Jepara. Dapat dikatakan pelabuhan Jepara menjadi tempat transaksi perdagangan berskala internasional. Ratu Kalinyamat pun memungut cukai bagi setiap kapal yang bertransaksi di pelabuhan Jepara. Hasil perdagangan beras dan cukai tersebut menjadikan Jepara sebagai kerajaan yang makmur, kaya raya. Dengan kekayaannya, Ratu Kalinyamat membangun armada laut yang sangat kuat untuk melindungi kerajaannya yang bercorak maritim. Maritim yang bercorak Islam, kerajaan Jepara sangat dihormati dan disegani oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kekuatan armada laut kerajaan Jepara sudah tersohor di seluruh Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan lain yang meminta bantuan armada laut. Jepara untuk melindungi negerinya. Saat itu Ratu Kalinyamat sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Ia adalah Ratu yang memiliki posisi politik yang kuat dan kondisi ekonomi yang kaya raya. Ia menjalin hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Kerajaan-kerajaan maritim Islam lainnya. Jepara menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Johor, Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Ambon, dan Kesultanan Demak. Pada tahun 1573, Sultan Ali Riayat Syah meminta bantuan kepada Ratu Kalinyamat untuk menyerang Melaka kembali. Ratu mengirimkan 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Pasukan yang dipimpin oleh Kiedemang Laksamana itu baru tiba di Melaka bulan Oktober tahun 1574. Padahal saat itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur. Oleh Portugis, pasukan Jepara yang terlambat datang itu langsung menembaki Melaka dari Selat Melaka. Esoknya, mereka mendarat dan membangun pertahanan. Tapi akhirnya, pertahanan itu dapat ditembus pihak Portugis sebanyak 30 buah kapal Jepara terbakar. Pihak Jepara mulai terdesak, namun tetap menolak perundingan damai karena terlalu menguntungkan Portugis. Sementara itu, sebanyak 6 kapal perbekalan yang dikirim Ratu Kalinyamat direbut Portugis. Pihak Jepara semakin lemah dan memutuskan pulang. Dari jumlah awal yang dikirim Ratu Kalinyamat, hanya sekitar sepertiga saja yang tiba di Jawa. Setelah meninggal pada tahun 1579, Ratu Kalinyamat digantikan oleh anak angkatnya, Pangeran Arya Jepara. Meskipun tidak sekuat bibinya, kekuasannya di laut. Masih dihormati, pada 1580, Maulana Yusuf, Raja Banten dan pahlawan yang merebut pajajaran, meninggal dunia. Ia hanya meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Menurut para penulis sejarah di Banten, Pangeran Jepara yang masih saudara. Maulana Yusuf menuntut haknya atas tahta Kesultanan Banten. Ia bersama Panglima Armada Demang Laksamana, pergi dari Jepara ke Banten. Tetapi sesampainya di sana, Demang Laksamana terbunuh dalam pertempuran melawan Perdana Menteri Banten. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini, supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Sehingga Pangeran Jepara terpaksa pulang. Sejak peristiwa tersebut berakhirlah pengaruh pemerintahan Jepara di Jawa Barat di masa pemerintahan Pangeran Arya Jepara, Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Suta Wijaya, beberapa kali mencoba menaklukkan. Kali nyamat, tetapi gagal karena kota Jepara dilindungi oleh benteng melingkar yang menghadap kepedalaman dan dijaga ketat oleh pasukannya. Menurut pelaut-pelaut asal Belanda pada abad ke-16 kebanyakan kota pelabuhan di Jawa dikelilingi tembok. Batu atau kayu pada sisi yang menghadap ke daerah pedalaman baru pada tahun 1599, Mataram berhasil menaklukkan kali nyamat dengan serbuan yang menghancurkan kota Jepara, baik secara fisik, politik, maupun ekonomi. Dalam suatu surat berbahasa Belanda, Pada 1615, terdapat kata-kata tentang penghancuran kota Jepara. Serangan Kesultanan Mataram dari pedalaman ke kota-kota pelabuhan pesisir mengakibatkan kerusakan yang berat. Dan kemungkinan termasuk kerajaan kali nyamat menjadi salah satu bagian dari korban serangan tersebut. Sebuah sumber tradisional menyebut peristiwa ini sebagai bedahe kali nyamat, yang artinya jatuhnya kali nyamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.